Jakarta, magnet yang menarik setiap orang untuk datang ke sana. Sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, data BPS tahun 2019 menunjukkan jumlah penduduk Jakarta mencapai 10,6 juta jiwa. Belum lagi masuknya para komuter dari wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi setiap harinya. Dan hal ini mendorong peningkatan mobilitas warga, serta tentu saja membawa dampak sosial dan ekologi. Ketidakmampuan sistem transportasi di Jakarta dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan bambang jalan di Jakarta begitu tinggi. Oleh karena itu, Jakarta dikenal sebagai salah satu kota termacet di dunia. Hal ini berdampak pada tinggi tingkat pencemaran udara di Jakarta, hadibat gas CO dari kendaraan pribadi. Akan makin banyak penduduk di luar kota Jakarta yang akan berpindah ke Jakarta karena untuk mencari pekerjaan, menganggap di sini fasilitas pendidikan lebih baik, fasilitas kesertanya lebih baik. Yang otomatis pasti akan berdampak terhadap pertumbuhan penduduk nih. Nah, kalau kita tarik ke sistem transportasi, pertumbuhan penduduk ini pasti berdampak terhadap kebutuhan meningkatnya mobilisasi masyarakat di DKI Jakarta. Sejauh ini, mobilitas di DKI Jakarta masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Kalau coba kita lihat data dari DSUB, saya ambil datanya sebelum pandemi ya, Desember 2019. Total perjalanan di Jakarta itu setiap harinya kurang lebih sekitar 26 juta perjalanan. Di mana mayoritas 77 persennya masih didominasi oleh mobil pribadi dan motor pribadi. Jadi memang dengan data ini, kita lihat bahwa memang penduduk Jakarta masih sangat tergantung terhadap mobil pribadi, motor pribadi, kemacetan, polusi, dan tingkat kecelakaan yang tinggi memang pasti masih ada di balik angkat tersebut. Perlahan, Jakarta mulai membenahi sistem transportasinya. Sejak 2014, mulai dibangun jalur khusus bus dengan nama Transjakarta yang hingga saat ini sudah melayani 13 dari rencana awal 15 koridor. Di tahun 2017, Jakarta juga mulai membangun sistem transportasi lainnya yang lebih modern dan berbasis rel, layang, dan bawah tanah. Sebuah terobosan yang dari dulu sangat diharapkan oleh warga Jakarta. Sebuah transportasi modern yang mensejajarkan Jakarta dengan kota-kota besar di Asia. Bukan hanya itu, kereta, rel listrik, jamboritabek, dan bus kota yang sudah beroperasi puluhan tahun juga mulai meningkatkan pelayanannya dengan merevitalisasi armada hingga memperbaiki stasiun dan terminal. Namun, hal ini masih menyisakan beberapa isu penting yang harus segera diselesaikan. Tantangan baru pun dihadir rupa maraknya transportasi online. Di mana transportasi online ini menjadi alternatif bagi warga karena alasan kepraktisan atau mengatasi waktu tempuh yang lama. Namun, hal ini bukan merupakan solusi tepat untuk jangka panjang. Sebenarnya dari sisi supply, dari sisi kuantitatif, itu proporsi angkutan umumnya sudah cukup baik. Bisa dilihat dari Transjakarta, sekarang networknya itu sudah sangat tinggi. Dari sisi masyarakat, mau dulu menggunakan angkutan umum. Mau dulu bersepeda, berjalan kaki, intinya bagaimana kita sebagai masyarakat kota mau beralih dari kendaraan pribadi yang selama ini kita tergantung sekali sama motor, sama mobil. Itu kita coba beralih menggunakan angkutan umum. Tapi memang kan PR-nya masih ada nih kalau kita bahas secara kualitatif. Seperti misalnya, aksesibilitas menuju angkutan umum itu masih menjadi PR utama. Aksesibilitas masih menjadi permasalahan. Pada saat menggunakan angkutan umum itu, kita mempunyai nasib yang sama sebenarnya. Bahwa kita pada saat feedernya berjalan kaki, memiliki nasib yang sama, sepertinya merasa terancam. Karena memang fasilitasnya itu berupa trotoar, itu selalu diokupansi. Dan berbagai macam okupansi yang dialami oleh para pejalan kaki. Karena setelah menggunakan angkutan utamanya saya, dari point to point, first mile sama last mile-nya itu, itu sama sekali tidak terfasilitasi dengan baik. Pembangunan infrastruktur transportasi juga perlu dibarengi dengan pembangunan infrastruktur pendampingnya, yang bukan hanya berkualitas baik, tapi juga ramah bagi perempuan maupun disabilitas. Selain itu, pembangunan yang mendukung mobilitas non-motor, misalnya jalur sepeda, perlu terus dilakukan. Tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda dan Jakarta adalah wilayah dengan angka terinfeksi tertinggi di Indonesia. Ternyata pandemi membuka mata kita semua, bahwa kota Jakarta perlu berubah. Sebenarnya, satu sisi pandemi ini sangat, sangat tragis kalau kita lihat. Tapi bagi teman-teman di pejalan kaki, ini sebuah berkah sebenarnya, karena kita seakan-akan di restart ulangkan semuanya. Dengan bermobilisasi, dengan tidak bermotor tadi. Akhirnya menjadi new trend kan, bersepeda, berjalan kaki, berlari, itu menjadi new trend. Jadi, disitulah sebenarnya bagaimana ketika pandemi ini mendetoks kembali si kotanya tadi, nah, pemerintah harus menangkap kondisi ini untuk membenahi semua sistem publik transportasinya dan juga fasilitas umum lainnya. Agar memang masyarakat itu bisa mengubah kulturnya tadi ketika strukturnya sudah dibangun. Kondisi pandemi ini memberikan bukti kepada kita bahwa bagaimana sebenarnya kota ini sistem transportasinya memang harus kuat, harus tangguh gitu. Karena memang masyarakat pada dasarnya masih banyak yang bergantung terhadap akutan umum, terutama yang kalangan menengah ke bawah. Jadi, memang transportasi publik, transportasi tidak bermotor, pesepeda, dan berjalan kaki adalah salah satu syarat kota untuk menjadi bisa dikatakan resiliens, menghadapi tantangan apapun ke depannya. Lalu juga investasi di bidang non-motorized seperti pesepeda, dan juga protowar, aksesibilitas untuk berjalan kaki, itu juga termasuk sistem transportasi yang bisa membuat masyarakat lebih efektif dan efisien dalam bermobilitas. Pelibatan inisiatif masyarakat dalam mengatasi tantangan transportasi dan mobilitas di Jakarta merupakan bagian dari upaya untuk merealisasikan konsep pembangunan sistem transportasi kota yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu beradaptasi terhadap krisis. Dan yang lebih penting, perubahan pola pikir dan budaya masyarakat merupakan aset penting dalam mewujudkan pembangunan kota Jakarta menuju sebuah kota sosial yang bukan hanya modern dan dinamis, tapi juga yang kuat dalam menghadapi berbagai krisis dan permasalahan. Terima kasih telah menonton!